Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Dan juga kami ucapkan terima kasih juga yang sebesar-besarnya kepada Bapak Ibu Kepala Sekolah Budus Matahari yang telah memberikan saya ruang dan waktu untuk pada hari ini saya berbagi praktik baik kepada Bapak Ibu semua. Saya yakin di sini Bapak Ibu semua sudah hebat semua ya. Amin. Baik Bapak Ibu semua, tak kenal maka tak sayang. Makanya saya akan memperkenalkan diri dulu. Ini saya dulu di sini. Pergi di sini Bapak Ibu. Ini profil saya, Bapak Ibu PDI GR, lahir di Jambi, 6 Juni 1979 sama dengan Pak Smarno ya, 6 Juni. Terus saya di asli negeri 49 kota Jambi. Yang diberikan oleh KMG Budus Ristek ya, yaitu berhubungan dengan pembelajaran berbasis TIKAM. Jadi, karena kita tuntutan zaman sekarang segalanya harus teknologi, IT, jadi guru-guru juga dituntut untuk melek TIKAM. Makanya adalah yang disebut dengan pembatik. Ada pun alur kegiatan pembatik itu ada 4 level, yaitu level pertama literasi, di mana kita akan mempelajari modul-modul di level itu literasi, berarti kita hanya membaca, mempelajari. Terus level 2 yaitu implementasi. Di implementasi ini kita akan mengimplementasikan apa sih yang telah kita miliki selama kita mengikuti kegiatan pembatik itu dilakukan di dalam kelas kita. Nah, yang ketiga yaitu level kreasi. Jadi, kita dituntut juga membuat sebuah inovasi itu baik dalam bentuk video pembelajaran atau media pembelajaran interaktif maupun edo-camp. Terus yang keempat yaitu level berbagi dan berkolaborasi. Nah, sekarang kami ada di tahapan level 4 yaitu berbagi dan berkolaborasi. Suatu hari, hari minggu. Asik. Belum, baru mulai kita buat. Belum, balas. Belum, balas. Belum, balas. Belum, balas. Bukul. Ham-pris-mas! Pergi kemutan. Harimau. Harimau. Sudah? Bisa lanjut yuk. Yang tertangkap itu, terpukarikan tertangkapnya. Harimau. Adalah tataran yang hendak ditangkap Harimau. Timah dihantar. Harimau. Bersama Harimau. Melihat anak Harimau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuhan anak-anak mua. Pada kesempatan ini, minggu akan menyediakan kekuatan maksimal ini. Jadi, terlalu, maka pelajaran di pemutuhan alam dan kesenial pada materi, pastikan hidup bersama. Makhluk hidup berbagai tempat tinggal dengan makhluk hidup yang baik. Mereka diperdasingan dalam suatu tempat tinggal yang disebut dengan lingkungan. Selain itu, ada juga benda-benda mati yang merupakan bagian dari lingkungan. Apa saja yang menjadi anggota dari lingkungan? Boleh kita pilih template. 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 Template ya. Sudah. Klik template. Kalau untuk buat video, itu kita ambil yang template-nya presentasi 16.9 ini. Ada kan? template presentasi 16.9. Klik. Nah, di sini banyak sekali template-template yang tersedia. Nah, banyak ya. Sampai ke bawah. Itu banyak sekali template-template yang tersedia. Bebas. Bapak-Ibu mau memilih yang mana. Namun, kalau misalnya ada gambar topi, ini biasanya pro. Ya. Nah, nanti ujung-ujungnya takutnya nanti kita harus bayar atau ada watermark. Kan jelek. Ada watermark. Kan jelek kan? Jadi, untuk amanya ambil saja yang tidak ada topi. Nah, itu. Ya. Bapak-Ibu semua. Ini misalnya saya contohkan satu ya. Saya ambil yang ini. Kita klik. sesuaikan template ini. Nah, berarti kita sesuaikan kita ambil template-nya semua. Nah, sesuaikan template. Oke. Nah, sesuaikan template nanti akan muncul di proyek kita. Mulailah kita mengerjakan apa yang harus yang mau kita kerjakan. Ini kalau menggunakan template yang sudah tersedia. Tetapi, bisa juga Bapak-Ibu kita buat sendiri. Desain sendiri. Bagaimana? Nah, ini. Kita kembali lagi ya. Kita ambil template blank yang kosong. Ada paling atas sebelah kiri. Nah, ini. Ada yang kosong kan? Nah, ini kita klik. Nah, nanti muncul template-nya kosong. Duplikatkan satu halaman. Duplikatkan. Nah, bertambah dia. Persis seperti sudah. Sampai di sini, paham? Paham. Nah, sekarang kita belajar membuat tulisannya bagaimana? Yaitu, untuk menambahkan teks, itu ada di sini. Teks. Nah, klik teks. Teks. Nah, sudah? Buatlah. Tambahkan judul atau tambahkan subjudul bebas. Ini bebas betah. Tambahkan judul misalnya. Nah, kita klik misalnya apa? Kita buat apa? Komunitas belajar? Komunitas belajar matahari misalnya ya. Nah, ini kan Komunitas belajar matahari ya. Terus, ini bisa kita seret-seret. Kita klik. Terus, klik-kiri biasa lah. Nah, ini bisa kita seret-seret. Kita seret-seret. Terus, kalau mau yang mana, Bu? Untuk tengah-tengah pas tengah-tengahnya. klik kanan. Klik kanan. Terus, rata tengah. Ada otomatis ke tengah sendiri. Ya. Jadi, tidak perlu lagi kita harus kita ambil meter dulu. Pengarif dulu. Angka. Terus, untuk mengecilkan. Mengecilkan, membesarkan ini. Angka. Eh, huruf. Kita block. Ini tinggal kita kecilkan. Atau, mau kita besarkan. Nah, ya. Kurang. Kecilkan. Ditambah. Besarkan. Terus, kalau mau mengganti huruf. Form. Ini. Nah, ini kan open sense. Sans, ya. Atau, misalnya, mau pakai ini. HK. Nah, berubah dia. Atau, mau pakai hammers. Nah, berubah dia, ya. Ini bebas tergantung selera. Bapak, Ibu, semua. Terus, ini kan tadi gambarnya warna hitam, ya. Warna hitam. Kebangin, Bu, warnanya warna merah, misalnya. Membarang. Ini ada A. Di atas ada A. Di samping ukuran ada A. Ini berarti tulisan. Itu kita klik. Tinggal kita pilih mau warna apa hurufnya. Misalnya warna merah. Tadi. Nah, kita klik merah. Jadi merah. Tulisannya. Ya. Mau warna apa? Misalnya warna putih. Kita klik. Jadi putih. Nah, sudah. Terus, apa lagi tulisannya? Misalnya, ini saja. Saya ambil gambar lagi ya. Misalnya gambarnya apa? Dari unggah. Misalnya gambar kompel apa ya? Ini bebas-bebas saja lah ya Bapak, Ibu. Nah, ini misalnya ya. Nah, ini sedang. Nah, ini kompel matahari, tapi keluarnya matematik. Nah, ini misalnya simbol. Misalnya gambar apa simbol kompel matahari. Nah, ini bebas lah ya. Nah, gitu. Nah, ini kan kalau kita pasang-pasang di bahasa jambinya, ini kan ada background. Ini punya background. Ini karena sama-sama putih, jangan nampak ya. Misalnya saya pindah ke pijik. Nah, ya kan? Berarti dia punya background warna putih kan? Gila ya? Tidak transparan. Nah, bagaimana menghilangkan background? Kita klik kanan dulu ya. Klik kanan untuk rata tengahnya. Nah, kita klik di foto. Ada di atas penghapus LB. Penghapus latar belakang. Ketemu, Bapak, Ibu? Ketemu. Saya harap semuanya mengikuti ya. Biar dapat hasil dari kegiatan ini. Nah, sudah. Kita klik penghapus LB. Nah, dia bekerja. Dia bekerja. Nah, ini sudah hilang, Bu. Backgroundnya. Kita coba. Nah, hilang kan? Tidak lagi putih-putihnya ya. Nah, ini sudah. Kita sesuaikan di sini tengah. Sudah, misalnya combine ini kita ganti. Nah, misalnya kebesaran. Kita kecilin ya. Nah, sudah. Nah, terus. Bapak, Bapak, Ibu. Misalnya nih, mau memindahkan. Bu, saya kepengennya ini pindah lagi ke kiri. Ini pindah ke kanan. Berarti ini ke kiri, Bu. Ini pindah ke kiri. Ini juga ke kiri. Ini pengen ke kanan. Pindah lagi ke kanan. Nah, repot gitu ya, Bapak, Ibu ya. Nah, sekarang coba kita menggabungkan. Menggabungkan beberapa item. Jadi, ketika menggeser itu langsung sekaligus. Nah, ini kita kembalikan rata tengah dulu. Nah, ini. Bagaimana caranya? Ya, itu kita klik dulu. Atas boleh bawa dulu. Diklik. Terus, control shift. Tekan. Control shift tekan. Ada sebelah kiri, ada kan di bawah. Tepuk, control shift. Tekan bareng. Sudah. Nah, tekan. Setelah itu, ini sudah seperti ini. Kita tekan. Lepaskan yang control-nya. Sim-nya datang, kita tekan. Kita klik lagi yang mata hatiknya. Sim tetap kita lepas. Sim mata hatiknya, baru kita lepas. Kita lepas. Ada kan tampilan kelompokan? Nah, ini baru kita kelompokkan. Nah, jadi kalau kita geser. Nah, ini lagi kan tidak perlu bekerja kemarin, kan? Nah, itu. Paham, Ibu? Sampai di sini. Control shift sebelah kiri. Kita tekan dulu mana. Yang pertama, kita mau gabung yang pertama. Terus baru kontrolnya dilepas. Shift kita tekan. Kita klik lagi yang mana yang mau kita gabungkan. Baru kita lepas, dia nyatuh, baru ada tulisan kelompokan, klik kelompokan. Nah, begitu ya, Bapak Ibu ya. Nah, ini untuk yang pertama. Terus yang kedua, ini anggaplah, kita anggap sudah ya, judul. Terus identitas segala macam di sini. Terus untuk yang kedua, misalnya kita mau buat apa ini? Teks, teksnya materi. Yang pertama adalah, yang kedua adalah, yang ketiga adalah, yang keempat adalah. Biasa gitu kan? Misalnya tulisan, misalnya tulisan, misalnya tulisan gitu kan? Nah, itu cara membuatnya. Ini saya pakai video yang ada saja ya. Dan Bapak Ibu ingat, video yang diambil itu harus latarnya warna hijau. Green screen. Ya, Bapak Ibu kalau mau-ngomong, mau memasukkan ke dalam video, supaya latar belakangnya hilang, itu harus pakai latar dindingnya itu green screen. Atau hijau ya. Nah, ini saya unggah. Oh, ini kebetulan di sini sudah ada videonya. Nah, ini misal ya. Ini misal ya. Yang mana yang kecil, yang yang. Nah, ini. Ada kan? Ini kan warna hijau ya. Warna hijau. Nah, ini bisa kita bebas posisinya. Mal ke bawah. Kita sesuaikan saja, mal ke tengah. Kolong-kolong kecakat. Atau bentuk-bentuk apa. Itu ya. Nah, misalnya kita pakai remennya ini ya. Eh, mati-mati, mati. Mati. Biasanya, yang mana nih? Oren. Oren ya? Oren. Ini sumur apa tadi? Laut, tak? Atas laut, tak? Ini sumur, laut, sumai, dan laut. Sama-sama, artinya bu. Semur yang udah dikali, bu. Sumur yang udah dikali. Semur yang udah dikali. Sama-sama, ya. Iya. Ikan. Atau, ikan, ya. Ya. Sama-sama. Baik, yang pertama adalah sumber sumur, yang kedua adalah sumber air dari laut, yang ketiga adalah sumber air dari laut, dan yang keempat adalah sumber air dari laut. Ya, kita teks, kita tambah tulisan, ini sumur ya, sumur, nah kita taruh, terus ini kita gabung saja biar mudah ya, gabung, kelompokkan, baru kita klik, Oke, kita kopi, kopi kita pastikan, nah ini sumur, apa sumber? Laut ya, laut, terus pastikan lagi sumber, danau ya, danau, dan ini sungai, sungai, Nah, sudah, padahal sudah, ini oke, tangannya, tangannya, lunjungnya agak tinggi lagi ya, nah sudah, oke, kita okekan saja, kita tutup dulu ya, Nah, ini kayaknya, langsung dulu kita buang lah ya, nah jadi biar fokus ke sini, nah sedang, terus ke sini, Lalu kita meningkatkan, tingkat dulu, sampai empat kali kan ada empat penyibutan gak tuh, ya, empat penyibutan, Nah, yang pertama kita menyebuskan sumur, bagi yang laut kita hampus, dan laut kita hampus, sungai kita hampus, Terima kasih telah menonton!